Halo 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi para pecinta angkrib jumpa lagi di channel Taman Persib dalam kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana menangani daun angkrib yang menguning agar tanaman kita bisa terselamatkan oke langsung aja let's go nah kawan di depan saya ini sudah ada beberapa angkrik koleksian yang saya miliki ini terdiri dari tiga ID yang sebelah sini ini dendrobium mulaiensi kemudian yang nomor dua ini dendrobium ayusofia kemudiannya ini dendrobium unir dan yang belakang sendiri itu tadi sama yaitu dendrobium mulaiensi disini saya akan menceritakan bagaimana cara menghadapi jika kondisi daun angkrik kita menguning kemudian lama kelamaan rontok jadi kuningnya itu mulai dari daun yang paling bawah kemudian menjalar ke atas lama kelamaan kuning semua dan akhirnya rontok semua seperti yang dialami oleh dendrobium mulaiensi milik saya ini nah namun bagaimana caranya kita mengatasi dan memperlakukan dengan baik agar angkrik kita bisa terselamatkan yang pertama perlu diketahui bahwa sahaja hal seperti itu terjadi pada tanaman angkrik kita disebabkan karena terkena bakteri pada media tanaman angkrik kita jadi sebenarnya bakteri itu mengendap di media dan kemudian menjadikan media itu sebagai sarang dan tempat tinggal dari bakteri itu sehingga memakan akar-akar yang ada pada tanaman angkrik namun bagaimana kita menyikapi atau memperlakukan angkrik yang terkena bakteri yang menyebabkan rontoknya daun itu sampai menjalar agar tidak menyebabkan kematian pada angkrik kita ini contohnya nah dendrobium mulaiensi saya ini sudah sembuh ini bukti ada tunas baru yang segar dan daunnya hijau jadi tidak ada yang kuning lagi ini juga sembuh jadi karakter dari perlakuan angkrik yang terkena bakteri jika godongnya atau daunnya menguning kemudian rontok jika sudah kita perlakukan dengan baik maka akan tumbuh lagi tunas yang baru dan segar jika tunas yang baru dan segar tadi tidak mengalami warna kekuningan seperti sebelum kita perlakukan maka dengan kata lain angkrik kita sudah terselamatkan atau sudah terhindar dari bakteri jadi bagaimana kita memperlakukan angkrik kita yang terkena bakteri tadi sehingga kita bisa meminimalisir daun yang kuning pada angkrik kita yaitu saya menggunakan ubat ini baktosil bakterisida dan fungisida baktosil 150 AL adalah bakterisida sistematik sistemik berbentuk larutan berwarna coklat untuk mengendalikan penyakit layu bakteri ralstonia solana serum pada tanaman cabai dan tembakau penyakit bakteri daun bergaris penyakit bercak daun penyakit busuk batang penyakit hawar pelepah dan penyakit bias pada tanaman padi namun ini bisa digunakan untuk tanaman hias terutama angkrik kita jadi mereknya adalah baktosil ya ada tulisan Jepang apa Mandarin ini cara penggunaannya sangat mudah sekali yang pertama kita lihat dulu warna dari baktosil ini hitam ya coklat kehitaman jadi bentuknya itu kental kental dan perlu dicampur dengan air biar bisa larut dengan air jadi bisa kita ambil tidak perlu banyak-banyak kita tuangkan ke tempat yang kita sediakan terlebih dahulu karena ini warnanya hitam ya coklat kehitaman dan juga kental jadi susah untuk keluar jadi kita gunakan sedikit saja Hai nah sedikit secukupnya tergantung anggrek kita yang terkena bakteri sebanyak angkrik yang kita akan perlakukan atau kita kasih bakterisida lalu kemudian kita tambahkan air biar bisa larut secukupnya saja atau kawan-kawan bisa langsung melarutkannya bakterisida atau baktosil ini langsung ke sprayer jadi biar langsung nanti dicampurkan dengan air yang kita masukkan ke dalam sprayer ini ini cuma agar teman-teman bisa mengetahui saja Hai lalu setelah kita campur dengan air maka kita kita aduk ya biar larut dan merata Hai terserah dengan menggunakan sedotan ataupun kayu ataupun ya terserah yang penting larutannya biar semuanya merata dan larut bersama air nah kemudian kalau sekiranya sudah merata maka kita bisa memasukkan ke dalam sprayer Hai kalau kurang air maka kita tambahin Hai nah setelah kita gunakan baktosil ke dalam sprayer tadi maka kita bisa menyiramnya ke seluruh bagian dari tanaman kita mulai dari media sampai ujung tanaman jadi daun-daunnya juga kita siram atau kita semprot namun sebelumnya sebelum melakukan penyemprotan dengan bakteri sida tadi alangkah lebih baiknya seluruh media kita ganti kita keluarkan terlebih dahulu kemudian kita bersihkan setelah kita bersihkan kita ganti atau kita taruh lagi ke pet yang kita sediakan kemudian kita siram dengan atau kita berlakukan dengan baktosil tadi penyemprotan menggunakan bakteri sida itu kita bisa menggunakannya seminggu sekali jadi dalam satu bulan maksimal kita bisa menggunakan dua sampai tiga kali sambil dilihat perkembangannya ya jika tumbuh tunas baru dan daunnya segar kemudian tidak ada yang menguning lagi bisa dikatakan anggrek kita sudah terselamatkan selamat mencoba Oke kawan itu tadi tutorial bagaimana kita memperlakukan anggrek kita yang daunnya menguning sehingga kita bisa meminimalisirnya agar anggrek kita bisa terselamatkan Oke jangan lupa like comment share dan subscribe biar Anda tidak ketinggalan informasi-informasi menarik lainnya seputar dunia anggrek Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh